Sebuah mobil minibus di Surabaya kehabis petang terbakar. Terbakar mobil ini diduga akibat arus pendek kelistrikan mobil. Beruntung pemilik mobil yang mengetahui muncul api dari dalam mobil langsung keluar dan menyelamatkan diri. Kebakaran api ini dengan cepat melahap habis bodi minibus ini. Kebakaran mobil ini membuat panik warga di kawasan perubahan elit Jalan Manyarjaya, Sukolilo, Surabaya. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting kristrikan pada mobil ini. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung melakukan pemadaman. Dalam waktu kurang dari setengah jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam kejadian ini karena pengendara langsung keluar mobil untuk menyelamatkan diri setelah melihat api muncul dari dalam mobil. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa RF, sopir taksi online yang dianyei Okto Polisi di kasar SCBD Begaku sempat ditawari uang damai saat akan membuat laporan kepala Metro Jaya. Karena sendirian dan merasa tertekan, ia pun menurut saat diminta untuk membuat surat penyataan dengan narasi yang telah disiapkan. Usai menjalani pemeriksaan penyidik dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di Mapores Metro Jakarta Selatan, RF. Sopir taksi online yang menjadi korban pemukulan oleh Okto Polisi menceritakan pengalaman buruk yang dialaminya ketika hendak membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Dirinya dihampiri oleh beberapa orang dan dibawa ke satu ruangan. Di dalam ruangan tersebut, ia mengaku sempat ditenangkan dan diberi makan. Selanjutnya, dua orang membawanya keluar dan meminta untuk berdamai dengan menawarkan sejumlah uang. Dalam kondisi yang belum stabil dan dalam tekanan oleh orang yang diduga oknum ini, korban akhirnya mengiyahkan permintaan orang-orang tersebut. Selanjutnya, RF dibawa kembali ke dalam ruangan. Di ruangan inilah, RF bertemu seorang perempuan yang menurunkan jumlah uang damai dari 5 juta menjadi 2 juta rupiah dan disodorkan kertas kosong. Untuk membuat pernyataan yang isinya harus mengikuti narasi dari si wanita. Yang awalnya tadi kan dua orang tadi bilang 5 juta, terus balik ke dalam bilang 2 juta. Terus karena saya pusing, saya iya-iyaan aja, terserah, terserah lah kata saya kan. Ini disuruh nulis dengan kertas kosong surat pernyataan yang didikti oleh ibu perempuan yang rambut panjang. Sebelumnya viral di media sosial seorang supir taksi online menjadi korban pemukulan oleh seorang pria yang belakangan diketahui berprofesi sebagai anggota kepolisian yang bertugas di poda Maluku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanyangbati, Ainews, melaporkan.